oh enggak nih yang versi biasa teman-teman bukan yang white ya tapi versi standar servis sifrado kayak gini ya dari kemana halo halo balik lagi bersama gua Kev Kev di Minigal Therapy dan sekarang depan kalian sudah ada keada house teman-teman ini adalah karyosin servis sifrado keada works versi 2 ya teman-teman ya tapi ini kayaknya bukan yang white ya teman-teman beda dengan yang versi yang kemarin kalau yang kemarin kan bahannya tuh ada berapa tuh ada 6 ya teman-teman ya ini versi yang warna ungu seperti ini versi-versi klasik kayak gini teman-teman ya ini nomor 99 seperti yang kalian lihat di sini ini dia ya nomornya 99 servis beradok versi 2 teman-teman boxnya seperti ini ini dia boxnya tuh ya boxnya kayak gini kayak house tapi ini versi biasa sih standar ya bagian juga ini enggak terlalu banyak laku ya untuk versi yang kayak house ini teman-teman teman-teman ya kalau kalian mau beli silahkan atau kalian mau lihat reviewnya dulu oke ini mungkin kalian bisa tonton video ini teman-teman dan ini kolaborasi obses ya apa ya Mari kita buka teman-teman ya ya seperti biasa disini ada lisensinya ya lisensi GM GM keren lisensi teman-teman sticker-sticker 3D itu teman-teman ya cakep ya dan oke langsung aja gua buka seperti biasa gua bukanya dari bawah sini ya biar ini biar apa namanya biar biar gampang dan tidak merusak plastiknya tapi ini agak susah nih bukanya dibuka dulu yang sebelah sini kali ya Nah lancar-lancar aja nih bukanya yang sebelah sini susah banget ini bukanya ada ada ininya ada shieldnya itu dia bagian sini kita coba buka dulu bener-bener nggak kena nih wah ini bikin ribet nih nah nah oke kalau rapet teman-teman segelnya langsung aja kita akan lihat ya kalau kalian yang ngumpulin Kaido kalau gue sih ngumpulin ya ini dia mobilnya ya gambarnya masih sama teman-teman dengan yang kemarin hahaha gambarnya masih sama dengan yang kemarin tuh ya bolak-balik ya sini Kaido sini Kaido biasa banget di gambarnya Mari kita lihat ya ini kayaknya white juga ya teman-temannya Oh enggak nih yang versi biasa teman-teman bukan yang white ya tapi versi standar selfie silvrado kayak gini ya dari kemarin-kemarin kita juga sudah melihat versi selfie silvrado seperti gua kan coba zoom dulu teman-teman supaya kita bisa lihat dengan jelas Mari kita lihat ini dia tuh ya masih standar ya teman-teman ya langsung aja gua akan mulai bagian depan kap mesin seperti ini ya warnanya merah kuning orange dan ada warna hitamnya cukup plastik sih ini ya warna-warna kayak gini warna-warna itis banget ya temen-temen ya dan kemudian bagian sini besi tentu saja sini plastik nih gambar sini plastik temen-temen ya kemudian juga lampunya sudah plastik temen-temen plastik gresin kayak lampunya nih ya resin bening teman-teman tapi agak keras ya seperti seperti itu ya ada logo selfie di sini teman-teman ini dia Chevrolet kemudian bagian sininya bagian samping sini sini ada logo 100% kayak haus ya ya oke dan kemudian juga di sini ada ada corak ke warna merah kuning orange merah-merah ya terus ada logo obsessed di sini ya dan bagian sini ada garisnya juga ya ini ada garisnya corak garis kayak gini temen-temen ya dikasih garis dan di sini juga ada logo lagi nih gua nggak tahu nih apa nih ya logo apa nih temen-temen ya dan kemudian di bagian belakangnya saya ada logo Chevrolet ya dan kemudian sini ada logo Chevrolet juga bagian belakang sini temen-temen dan di sini ada untuk menarik ya untuk menarik sesuatu nih ya di bagian sini tapi plastik sayangnya plastik ya untuk menariknya ya beda dengan versi yang Land Rover temen-temen kalau Land Rover itu besi ya untuk menariknya ini plastik sayang banget plastik ya dan kemudian untuk di di bagian sininya ada logo apa nih ya di bagian plat nomornya tuh ada logo flat out temen-temennya namanya flat out kemudian di bagian samping kanan tidak ada perbedaan apa-apa masih sama temen-temen kemudian mari kita lihat bagian atasnya ini dia bagian atasnya di sini ada logo kayak the house nol ya dan ini besi semua ya jadi biasa kadang-kadang nih kalau kayak apa ya kayak matchbox atau tomica gitu bagian belakangnya tuh plastik ya kalau ini besi semua temen-temen ya tapi bagian dalam sini ini besi juga ya tuh ya cukup luas dan kemudian di sini ada logo kaida house dan kemudian bagian atas sini ada logo Chevrolet temen-temen ya spionnya karet tentu saja spionnya karet temen-temen ya kalau mini GT mah kemudian di bagian dalamnya di sini ada logo ada logo interiornya cukup klasik ya nggak ada perubahan apa-apa kayaknya lo interiornya temen-temen ya dan dashboardnya bisa kalian lihat di sini ya dashboardnya ya cukup klasik ya dashboard klasik temen-temen tuh ya ya sebut dashboard klasik senarinya ada temen-temen di dalamnya klasik sih dan kemudian mari kita lihat bagian bannya bagian bannya juga ini kayaknya sama dengan versi kemarin ya bagian bannya ya bagian velg ya maksud gue ya nih tuh ya di sini ada logo logo juga nih kaida house ya apa itu logonya tuh 100% kaida house temen-temennya logo yang ini nih ya logo yang ini ada di bagian bannya juga temen-temen tuh dia banyak bannya karet tentu saja mari kita lihat besenya besi ya tentu saja ya kalau kaida house mau besi 1963 eh 83 ya 53 Chevrolet Silverado Usender License mesin China dan ini rolling pasti ya rolling dibaut dan itu dia teman-teman dan ini ada opening partnya juga temen-teman ya di bagian belakang sini ini bisa nggak sih Oh ya saya dibuka khusus untuk yang bagian belakang wedeh cakep sih bagian belakang bisa dibuka kayak yang lalu-lalu teman-teman ya bisa dibuka kemudian bagian depannya juga bisa dibuka teman-teman kalau Chevrolet ini ini sebentar ya Nah jadi dia opening partnya itu ada dua ini bagian mesinnya ya tuh ya kemudian kelihatan agak gelap nih agak gelap temen-temen gua gua turunin dulu Nah itu dia mesinnya ya tuh cukup ya ini sih untuk melengkapi aja ya teman-teman kayak haus tapi kadang-kadang dia bener-bener mobil kedepannya nih Chevrolet ini dilupakan teman-teman ya diganti dengan versi yang lain gitu kan karena gua juga nggak terlalu suka sebenarnya tapi kalau misalnya nggak dikumpulin sayang gitu kan itu aja sih ya kalau nggak dikumpulin sayang tapi kalau nggak dikumpulin nggak lengkap kita jadinya kalau misalnya dikumpulin ya begini ya kan suka nggak suka teman-teman ya bagi kalian yang suka pick up-pick up-an teman-teman ini sangat bagus banget mobilnya soalnya kenapa gua bilang sangat bagus karena memang di sini kap mesinnya bisa dibuka bagian belakangnya bisa dibuka juga ya kalau misalnya kalian dan ini ada gandingannya juga ya tapi gandingannya terlalu rendah banget ya ini gandingan sininya ya di bawah banget gandingannya untuk trailer itu trailer yang kayak gimana untuk ganding seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau bagi kalian yang suka pick up-pick up kayak gini bagus banget ya dia udah keluar beberapa teman-temannya cukup lumayan ada berapa ya dari makanya ya sudah ada lima Chevrolet kayaknya keempat ya kalau nggak salah sih ya kalau salah teman-teman eh kalau dari segi desain cukup lumayan bagus ya maksudnya desain-desain decoll segala macem gitu-gitu cuma yang gue kalau gue pribadi gue untuk mobil-mobil Amerika kayak gini gue nggak terlalu suka teman-teman ya nggak terlalu suka gue lebih suka JDM kalaupun Eropa Eropa paling Ferrari Lamborghini ya paling itu doang serbihnya yang lain-lain kayaknya nggak terlalu suka beda-beda dengan mobil balap ya teman-teman ya kalau mobil balap gue banyak yang gua suka juga Porsche juga ada yang gua suka cuma kalau mau mobil standar pakai Porsche gitu itu kayak gua kurang suka nggak terlalu teman-teman ya karena memang Porsche mau bentukannya gitu-gitu aja kalau Porsche dari zaman dulu gitu-gitu aja teman-teman ya biasanya kayak gitu ya kayak gitu teman-teman ya dan gua kasih nilai untuk versi yang ini teman-teman ini gua kasih nilai ini 9,3 ya teman-teman ya 9,3 cukup bagus cukup oke cukup menarik juga tapi hanya orang tertentu aja yang mungkin suka ya untuk versi yang kayak gini ya teman-teman enggak semua orang suka teman-teman ya mungkin bagi kalian yang suka pick up atau bagian kalian yang suka trek-trekkan nah ini cocok lah untuk kalian Oke teman-teman itu dia lebih singkat dari gua thank you for watching jangan lupa subscribe komentar like dan sampai ketemu lagi video berikutnya thank you